ini bicara pikir saya mau ngomong dikit saya itu jatuh cinta berat sama Habib Rizik I love him so much Habib Rizik I love you so much kalau bahasanya itu yang tak gendong kemana-mana itu apa itu Mbak Surit I love you apa I love you full masalah cara berbeda ya gak apa-apa caranya B beda but I love him so much siapa yang nyakitin beliau nyakitin saya siapa yang ganggu beliau ganggu saya siapa yang gak suka sama beliau saya juga gak suka sama dia saya sampai katakan sama teman-teman saya siapa yang gak suka sama Habib Rizik saya hapus dia dari hati saya saya hapus dia dari hati saya ini novel bin Muhammad al-Ajrus orang kalau cinta harus ngomong cinta gak ngomong palsu cintanya orang jatuh cinta kok gak berani ngomongin cintanya itu namanya palsu dan saya berharap dengan cinta saya Habib Rizik nanti saya ada persafatnya Rasulullah di hari kiamat saya aziz saya banyak dosa beliau ahli to'at ahli ibadah beliau orang yang luar luar biasa mudah-mudahan saya punya rasa cinta ini saya ngomong begini mudah-mudahan Allah bilang I love you too novel saya pengen Allah saya gak peduli kalian suka sama saya gak suka terserah gak suka sama saya boleh suka sama saya boleh gak ngaruh gitu loh saya cari sukanya Allah subhanahu wa ta'ala biar sombong biarin saya gak sombong saya cuman menunjukkan orang yang jatuh cinta itu gak peduli pandangan orang orang lain ya kan tuh anak muda jatuh cinta masyid aja gak peduli dia lelon-elon terang-terang rangkulan kok nah kalau sembunyi kan masih peduli ya kan ya itu sampai gak terang-terangan gitu kan ya dia lelon-elon terang-terangan masa kita cinta sama ulama gak bernih terang-terangan hello apakah kalian cinta pada ulama cinta sama keluarga Rasul cinta sama suami Rasulullah ya Allah saya bersaksi mereka semua cinta kepada Rasulullah cinta pada sahabat ya Allah berikan mereka semua dan saya kami semua syafaat Rasulullah amin Allahumma amin yang mana saya bukan wali masa bisa tahu tapi kalau saya ditanya kan ada nih ya yang seri kedua ya kalau kita lihat langsung inginkan sama Allah ya wali yang masih hidup kelihatan nyata yang lebih berizik kalau saya ditanya menurut Anda wali Allah yang masih hidup siapa ya lebih berizik siapa itu gak usah jari yang lain itu kelihatan mata tidak takut celahan orang yang mencelah tidak takut hinaan orang yang menghina dan Al-Qur'annya begitu yang bisa takut sama Allah itu hanyalah para ulama beliau orang yang takut cuman Allah zahirnya kan begitu ini hukum kalau ditanya ya itu wali Allah siapa lagi walid ya 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 kenapa saya katakan wali safar tiap hari itu ya buat apa namanya sholat subuh keliling udah berapa puluh tahun itu sholat subuh keliling paling susahnya sholat subuh beliau buat sholat subuh keliling dan saya lihat beliau dulu suka nganterkan awliya suka nganterkan awliya kalau kita lihat habib sekotir bin ahmad asgaf cedah itu itu alih selalu ada di di sampingnya kayak ada di sampingnya di belakangnya ngikutin gitu kelihatan tuh yang masih masih hidup ya tergantung kita kita mau sombong atau mau menundukkan diri kalau mau sombong dengan pandemu dengan gayamu dengan hebatnya kamu berpikir pandenya kamu berdalil yaudah silahkan kamu gak dapat apa-apa tapi kalau mau merendahkan dirimu kepada orang-orang sholat tersebut buang ilmumu buang logikamu buang kepandainmu untuk menganalisa buang semua itu lihat itu yang nyata berlihatan tundukkan dirimu dapat berokannya ya cuman Rasulullah yang begitu aja sekitarnya banyak yang gak bisa lihat loh Rasulullah yang sudah jelas seperti itu akhlaknya gantengnya pandenya mujizatnya yang di sekitarnya banyak yang gak bisa lihat betul-betul nih maka wajar kalau ada orang yang di sekitarnya gak bisa lihat kesolehannya gak bisa lihat kewaliannya gak bisa gak cocok nih wali gak begitu wali gak cocok ini hebat ini bisa mengatakan gak cocok dia wali berarti dia lebih hebat dari wali bisa dipahami ini ini secara ilmiah bukan nafsu jadi tinjauan secara ilmiah dan ilmiah ini Al-Quran mengatakan itu yang bisa takut kepada Allah hanyalah para orang orang terima kasih